Politikus P3 Ahmad Baidowi prihatin dengan tertangkapnya anggota DPR oleh KPK. Menurut Ahmad Baidowi, kasus korupsi yang menjerat anggota DPR berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Ahmad Baidowi berharap korupsi yang dilakukan 1-2 anggota DPR tidak menurunkan kepercayaan masyarakat pada seluruh wakil rakyat di parlemen. Sebelumnya KPK sudah menangkap 12 orang, satu di antaranya melibatkan Wakil Ketua Komisi 7 DPR Eni Maulani Saragi. KPK juga menyita barang bukti berupa uang senilai 500 juta rupiah. Karena itu resiko gitu. Dan tentu saja ini menjadi tamparan bagi DPR sendiri untuk berbenah dan membuat kepercayaan publik saat ini ya semakin turun. Dan perlu kami tegaskan kepada publik bahwa tidak...